Proses evakuasi warga berlangsung pada minggu sore, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 17 kepala keluarga atau 53 jiwa warga kampung Winangun lingkungan 2 harus diusingkan, mengingat bahaya guguran lava gunung yang mengancam. Untuk sementara, ke-53 warga kampung Winangun ditampung di lokasi yang lebih aman, di sebuah gereja di Desa Kinali, Kecamatan Siau Barat Utara. Gereja kampung Kinali dipilih selain aman dari lokasi zona merah, juga dekat dengan jalan raya untuk memudahkan akses bantuan. Di lokasi pengusian, BPD Sitaro menyediakan matras, bahan makanan, dan triplex. Kampung Winangun merupakan kampung yang berada di daerah ketinggian. Akses ke kampung ini hanya bisa dilalui dengan kendaraan roda 2.